selamat menikmati yang berkahan yang pasti rezekinya juga mengalir lancar ini suara gue lagi agak agak apa ya, agak-agak ngebas soalnya kemarin lagi ikut kompetisi Indonesian Idol tapi kompetisinya bukan di depan juri-juri sal, kompetisinya bukan di depan juri-juri, tapi di depan peserta peserta Street Trash Polder Metro Jaya yang hampir 1200 orang dan inilah 3 hari teriak-teriakan manggilin nomor star, kadang udah dipanggilin gak denger juga tapi terus-terusan terus ya apa namanya, 3 hari gak berhenti-berhenti dari pagi sampai malam, pagi sampai malam dan inilah, hasilnya suaranya kayak gini nih, jadi bukan karena bukan karena, apa namanya, ikut kontes, bukan ikut kontes ikut seleksi atau babak, apa itu, namanya buat Indonesian Idol oke my friend, jadi hari ini tuh gue ada kabar apa ya, kabar baik kabar bahagia lah, kabar bahagia buat gue dan juga mungkin buat my friend semua jadi, gue mendapatkan paket paket kiriman itu gak nyangka banget, nah paket kirimannya tuh apa ini kita kasih tau set kita dapet kiriman dari Youtube dari Youtube disini my friend nih Youtube, kita buka aja langsung ini belum dibuka karena baru banget nyampe kita buka salah jadi dapet kiriman nih tuh ya, shipping department United States wih, jauh loh growth, United States serius ini dari United States dari Amerika disini masih ada nih tulisan itu United States, ya kan associate award growth, oke United States dari Amerika jauh berarti ya coba bawa, bawa keju bawa keju iya kan, ini shipping to Ergus Oe nomor handphonenya ini blablabla Ergus Oe, Cipayung, Kecamatan Ciputa Jalan Dewi Sartikan, nomor 32D Kota Tanggerang Selatan, Banten 15411 Indonesia gitu, jauh ternyata ya gue pikir dari kantor Youtube di Indonesia gitu, ternyata ini langsung dari Amerika dari sumbernya tuh oh iya bener tuh, naik pesawat tuh tuh bener, Air Lens My Indo Air Lens tuh, flight number ada semua tuh lengkap, 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 lengkap oke, kita buka My Friend kita buka ya wuih, masih tertutup dengan rapi dengan rapi wah ini ada suratnya ada ini mau bacain gak ini some 100,000 subscriber just how far have you come oke, terima kasih misusan atas kirimannya terima kasih semoga ini menjadi motivasi buat saya dan buat My Friend semua mungkin yang baru mulai-mulai bikin Youtube gitu ini juga ada congratulation tuh congratulation on your subscriber disini yeay kita dapet silver button weay present to Air 59 Racing for passing 100,000 subscriber Youtube terima kasih My Friend udah nih pencapaian yang luar biasa mantap terima kasih ini semua juga berkat kalian tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak buat My Friend semua buat My Friend semua yang udah subscribe yang udah dukung yang udah komen-komen pergi yang sudah memberikan motivasi-motivasi positif lainnya kalian adalah penyemangat dan saya bercerita sedikit boleh ya boleh gak Sal gue bercerita sedikit nanti lu boleh nanya-nanya Sal Anggap aja lu sebagai subscriber gue yang pengen penasaran gitu kan dengan ini dengan apa sih bagaimana sih perjuangannya itu awal mulanya bikin Youtube jadi awal mulanya bikin Youtube itu di saat pandemi Sal di saat pandemi aktivitas balap kan gak ada Sal aktivitas balap gak ada karena pandemi aktivitas kita berkurang terus akhirnya berinisiatif eh kayaknya bikin Youtube seru ya jadi tujuan utama bikin Youtube adalah sebenarnya mempromosikan bengkel 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 dari R59 R59 ini tujuan utamanya itu bengkel terus kita juga pengen berpromosi kan berpromosi dengan menjual produk dari 4S1M ini kan 4S1M kayak gini terus MP dan juga stotbar tapi stotbar ini tercetus ide aja karena aktivitas balap gak ada terus dunia apa ya promosi kan juga balapan gak ada jadi gak bisa berpromosi akhirnya kita berinisiatif sih nekat Sal dulunya tuh nekat dulunya nekat terus apa namanya gak pernah malu awal mula malu awal pulang malu pasti lah malu kita kan gak biasa ngomong di depan kamera kan malu kaku terus tegang terus ya dicoba aja ngeblank ngeblank juga ya terus dicoba dicoba aja lah ini dicoba-coba yaudah berjalannya waktu kurang lebih sekitar berapa lama ya sampai saat ini tuh udah 2 tahun dan saat ini bulan 1 berarti kurang lebih sekitar 27 bulan 27 bulan dan mendapatkan 100 ribu subscriber itu di bulan 12 gitu waktu pertama bikin video yang nonton 100 tuh udah wah happy banget gitu happy banget seneng banget udah nonton padahal baru 100 tapi udah kayaknya wah ada yang mau nonton ya karena begitu bikin tuh ngerasa waduh ntar ada yang mau nonton gak ya ntar ada yang nonton gak ya kasih 1 tiap hari dipantengin kan 1 yang nonton 2 terus 10 terus puluhan terus 100 gitu terus ya happy happy terus ya dari situ justru jadi belajar banyak-banyak nonton youtube banyak-banyak nonton youtube sama yang senior mana sih cara pembawaan youtube gitu terus belajar-belajar belajar-belajar akhirnya mencoba untuk untuk mengikuti mereka ini mengikuti mereka tapi lambat-lambat laut gak bisa juga salah gitu cara sendiri gak bisa juga ikutin gaya orang diri kan punya karakter sendiri nah berjalan 1 tahun kameramen gue berhenti tuh salah itu subscribernya udah jalan udah ada sekitar 20 ribu atau 30 ribu subscriber gue di tahun lalu eh subscriber kameramen gue berhenti di bulan Juni 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 tahun lalu terus gue sempet yaudahlah apa ya gue gak bisa kan gue ngerasa gue gak bisa ngedit gue gak bisa ngambil video gitu kan nah Juni stop Juni Juli Agustus stop susah selama 3 bulan stop sampe suatu ketika gak tau bagaimana sebenernya di bulan September gue nekat untuk bikin video lagi gitu karena ini karena momen itu momen waktu gue bawa Techno Tuner Kohan ke Thailand ke Thailand nah jadi sebenernya di bulan Juni Juli Agustus itu gue bikin gue ada ngetek-ngetek video dari GoPro dari handphone semua ada gue tek-tekin videonya ada karena aktivitas balap waktu itu kan ada kan dari IRRC terus apa namanya mini GP gue balap Malaysia buat Supergio gue ada tek-tekin cuman pake GoPro kebanyakan pake GoPro nah pake GoPro itu nah sementara gue pake PC ngedit-ngedit gue gak bisa gitu ya kan gue gak punya pengalaman disitu gitu akhirnya pas gue jalan ke Thailand sama si Kohan gue paksa gue paksa pake apa namanya handphone paksa pake handphone gitu paksa pake handphone tapi dari situ ya sinematiknya hilang lah semua gitu karena gue udah coba untuk sinematik ada gitu berjalan akhirnya ya dipaksa aja pake handphone pake handphone nah cuman sebenarnya di balap itu kan semanager ya jadi manager itu kan repot kan ngurusin anak-anak lah ya kan yang bentar ini translate lah yang ini butuh ini lah yang butuh itu jadi iya jadi gak sempet untuk ngetek videonya jadi makanya kadang-kadang yaudah ngetek kayak asal singetnya gue pas lagi senggang ya gue ngetek-ngetek gitu ngetek-ngetek dan yaudah berjalanan waktu sampai balap di Thailand kemarin gitu balap di Thailand kemarin habis ketemuan sama bawa Kohan ketemuan sama Ayrnun nah terus pulang terus bawa Tekno dengan tim ya dengan MEE ke Thailand untuk latihan gitu nah itu gue masih sendiri-sendiri aja sendiri-sendiri ngetek-netek gitu sendiri-sendiri ngetek-netek terus sampai akhirnya race lah dan di saat race itu subscriber gue tembus gitu dan mungkin ini adalah sebuah momen ya momen yang sebenarnya gak ada di gak ada di apa namanya gak ada planning gak ada di bayangan iya gak ada di bayangan subscribernya bisa langsung melonjak 100 ribu dan ya ini hasilnya terima kasih banyak jadi semakin termotivasi Sal jadi semakin termotivasi untuk memberikan sajian-sajian terbaik buat my friend gitu dan alhamdulillah Sal gue dari dulu kalau misalkan ngurusin balap-balap drag gitu ya balap-balap bukan balap balap-balap sentul serak gitu selalu imbang jadi pihak lawan dua-duanya selalu gue videoin nah awalnya sebelum bertanding sampai akhir setelah bertanding endingnya saya sajiin jadi dua-duanya juga positif gak 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 ada mihak satu tim terus gue nge-review produk juga ya real aja real gitu ada before-nya after-nya semua ada di hasil deno terus kerjaan anak-anak semua real aja sih gitu begitu gak usah lah gak usah ditutupin ya memang kalau misalkan hasilnya naiknya sedikit ya sedikit gitu kan kalau misalkan naiknya banyak ya banyak semua real-real aja karena bagaimanapun ya sosial media itu kan penting kan maksudnya pentingnya itu ya bagaimana kita bisa menyampaikan tentang sportivitas tentang apa namanya hal-hal positif gitu kayak misalkan gue dipercaya sama polda metro jaya untuk menjalanin street trace polda metro jaya nah tujuannya adalah merangkul kan merangkul teman-teman kita adik-adik kita agar tidak balapan di jalan raya yang mengakibatkan mengganggu hak orang lain dan juga berisiko sangat tinggi gitu jadi ya gue gak pernah ngonten anak-anak yang lagi nge-track di jalanan gitu ya karena kan kita ya apa ya harus memberikan contoh juga memberikan contoh memberikan hal-hal positif agar bisa diikuti gitu banyak banget nih teman-teman nanya sebenarnya lu gak penasaran lu kan disini baru kan lu gak ada hal penasaran apa banyak apa itu penasaran apa gak rencana buat racing lagi buat maksudnya racing team juga buat ngebalap wah kalau ngebalap kalau untuk sekedar latihan-latihan mungkin masih masih oke tapi kalau untuk sebuah kompetisi kayaknya mikir-mikir dulu mikir-mikirnya bukan kenapa-napa aktivitasnya sekarang udah lumayan padat dan di 2023 ini gue kasih bocoran di 2023 ini mengingatkan Indonesia untuk di namanya Asia Talent Cup gitu support gue support karena dia mempunyai kemampuan dia mempunyai talenta tapi tidak mempunyai finansial dan gue akan berusaha untuk mencarikan sponsorship dan lainnya bagaimana pokoknya lihat nanti lah nah di ARRC sendiri timnya yang kolaborasi dengan dengan Filipin gue juga akan membantu club Indonesia untuk bertanding di TVS One Make Championship yang kayak tahun lalu jadi kemungkinan akan ada dua pembalap nanti akan gue bawa dan ini semua pembalapnya dan mekaniknya Indonesia dan ada satu lagi gue tetap akan support bahwa Supergyu yang anak lubuk linggau itu akan bermain di mini GP di Malaysia full seri dan kemungkinan kita akan menambah program kita akan menambah program itu mungkin kita akan memilih balap di luar Malaysia dan di luar Indonesia juga ya ini antara di Jepang di Italia atau Spanyol udah nyampe ke Eropa udah nyampe di Eropa gitu ini untuk untuk rotresnya dan ada satu lagi ini ada program juga yang namanya yang mudah-mudahan sih ASC lu tau ASC gak Sal? apa ya? Ahmad Saroni Club itu Sultanya Tanjung Prius Sal Sultanya Tanjung Prius kemarin udah komunikasi dia minta dibuat programkan ya mudah-mudahan sini jadi cuman ini masih susunan nih istilahnya masih nyusun masih rencananya gitu jadi dia mau menjaring pembalap Indonesia yang mudah-mudahan nanti kalau masih kecil itu dia akan support ke mini GP dulu habis mini GP baru ke mungkin ke ETC atau Eropa dan seterusnya mudah-mudahan mudah-mudahan aja my friend mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik nah ini udah kan protesnya buat bikin racing team ada buat bikin racing team di 2023 ini ada 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 ini kan karena berkat my friend semua ya berkat my friend semua dukungannya apalagi drug bag yang selama ini tidak diperhatikan terlalu banyak ya kan oleh apa namanya oleh organisasi semua itu ya kurang diperhatikan dan semenjak semenjak saya membawa techno tuner ke Thailand ke Thailand dan itu menjadi daya tarik tersendiri dan itu alhamdulillah ada efek positifnya efek positifnya itu ya bengkel-bengkel ninja makin rame komuntas-komuntas ninja makin semangat dan drug bag itu dikenal oleh seluruh kalangan sekarang mau ibu-ibu di pasar anak-anak bapak-bapak semua pedagang-pedagang semuanya tahu tentang drag bike gitu tentang drag bike jadi gak cuman hanya MotoGP Moto3 tapi drag bike pun mereka sudah kenal nah efek dari ini semua saya juga sangat plus lah plus buat semua my friend buat penggemar-pengemarnya tetap jaga sportivitas jaga 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 apa ucapan jaga lisannya juga dijaga nah ini juga saya ditunjuk sebagai komisi drag asia sama presiden FAM asianya langsung saya ditunjuk sebagai ketua untuk melaksanakan menggelar FAM asia drag bike tahun 2023 ini 2023 ini dan rencananya saat ini sih sudah confirm sekitar 4 negara 4 negara 4 negara Indonesia Bahrain Malaysia dan kemungkinan ini akan ada Filipin dan juga Vietnam berarti yang saat ini tergabung sih ada 6 negara gitu nah rulesnya saat ini tuh kita menggunakan motor bebek atau tidak motor sebenarnya sih mesin sih bebas sal mesin bebas yang penting di kuncinya itu motor empatak 235 cc gitu kenapa 235 cc jadi buat ngimbangin sal jadi semuanya untuk bikin baru gitu karena dimana-mana itu kayak di Thailand gak ada 200 cc di Indonesia ada 200 cc di Filipin juga gak ada 200 cc nah untuk mengimbangi ini semua supaya gak berat ke Indonesia atau berat ke negara manapun ya kita bikinnya 235 jadi beda sendiri langsung jadi sama-sama ngereset baru kan sama-sama ngereset baru gitu terus jaraknya juga minimal 402 sal gitu nah kemarin tuh rencananya bulan 2 bulan 2 untuk diselenggarakan di Indonesia cuman karena negara-negara lain belum siap gitu kan akhirnya di reschedule dan direncanakan itu bulan Mei bulan Mei ya mudah-mudahan semua bisa berjalan namanya juga rencanakan kadang-kadang itu kita melihat dari kesiapan dari para peserta lainnya sal para peserta lainnya siap atau enggak gitu gitu sal nah untuk racing team sendiri ya kan karena efek dari situ dari FIM Asia dragbag juga dukung saya dan my friends semua juga dukung untuk ikut ikut berpartisipasi atau meramaikan dunia dragbag di Indonesia gitu akhirnya saya kompakan saya Darius Om Dito ya kan ini baru bertiga nih kemarin baru ngobrol sama si Boris Boris ikutan yuk kita mau bikin tim dragbag untuk Indonesia ya tujuan kita kalau sama Darius itu adalah mencari pembalap-pembalap muda untuk kita latih dan juga kita ikuti kejuaraan di Indonesia nah tapi kejuaraan yang kita ikuti itu minimal jaraknya 402 tadi kan mulai karirnya tahun 97 itu nah prosesnya itu gila prosesnya sebenarnya panjang banget sal prosesnya panjang banget ya kan awalnya kan gak dikasihkan sama orang tua kan terus akhirnya gue coba merantau salah bukan merantau sih karena zaman dulu tuh narkoba kuat banget dan orang tua gue tuh takut gue tuh menggunakan apoba gitu dan gue sempet dikirim ke Medan untuk kerja ya gue kerja jadi kuli pernah tukang-angkat-angkat oleh ratusan kayak gitu pernah gaji 300 ribu gitu terus jadi satu tahun jadi supir truk pernah pernah juga satu tahun gue gitu di Medan juga di Rantoprapat gitu jadi kuli toko superpat mobil ya itu di Eknopan itu tiap hari nganggul-nganggulin oli apa gitu gaji 300 ribu sebulan gaji 300 ribu sebulan terus jadi supir truk juga pernah terus jadi supir pribadi juga pernah terus jualan di toko handphone juga pernah gitu jualan toko handphone di toko Medan tapi itu panjang lah panjang kayaknya mungkin akan gue lanjutin gue akan lanjutin cerita ini kalau misalkan my friend ini berminat ya berminat komen di bawah ini mau dengar dengar cerita kehidupan gue karena makanya kenapa gue sangat seneng banget kalau misalkan gue bisa bawa anak-anak Indonesia berkancah sampai dunia dan kenapa gue bisa rela berkorban ya bukan minta artian bukan minta pengakuan disalam enggak enggak tapi ya gue enggak minta pengakuan gitu loh tapi pasti ada sebab sebabnya kenapa gue termotivasi membawa anak-anak Indonesia untuk balap internasional bahkan mimpi gue itu sampai dunia itu ada historinya sih ada ada sebuah ambisinya gitu padahal ya gue dibilang banyak duit ya enggak juga gitu tapi gue akan berusaha gitu ya mungkin my friend semua kalau yang penasaran kalian boleh komen support berikan kata-kata positif misal dan share video ini gitu kan share video ini biar banyak yang nonton biar saya bisa melihat seberapa besar keinginan tahu apa keinginan kalian untuk mengetahui perjalanan karir dari saya atau dari R59 Racing karena ini juga ada historinya nih R59 Racing ini ada artinya juga sebenarnya ada ada artinya pokoknya itu banyak banget perjalanan hidup saya yang mungkin bisa kalian gunakan untuk menjadi sebuah motivasi gitu yang pasti saya dulu itu anak bandel bandel berandalan gitu kan tidurnya di pasar pasar ciputat pastinya kayak gitu pokoknya nanti saya ceritain oke my friend pokoknya gitu ya sal kita tunggu komenan dari para my friend semua dia semangat atau enggak untuk mendengar cerita karena nanti gue cerita panjang lebar kebanyakan tato ngantuk dia bosen gitu tapi intinya ini bukan untuk membanggakan diri atau menyombongkan diri gitu tapi ini hanya ingin untuk sekedar sharing berbagi untuk my friend nah kalian kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga yang buat nanti yang kita bawa mungkin kalian bisa komen my friend ya sal ya nanti disaring pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa kita tanyakan oke lah my friend terima kasih banyak buat my friend semua berkat kalian saya bisa mendapatkan ini silver play button ya terima kasih banyak kalian karena tanpa kalian juga saya mungkin tidak akan bisa mencapai ke titik ini dan kita mari sama-sama terus mengejar mimpi jangan dikejar mimpi mimpi gak usah dikejar sebenarnya dijalanin aja ya kan karena saya awalnya juga gak akan kebayang untuk mendapatkan ini tapi ini semua berkat my friend dan ini berkat jalannya Tuhan juga jalannya Allah juga saya bisa mencapai ke titik ini dan saya akan menjadi menjadi sebuah motivasi lebih untuk memberikan tontonan-tontonan atau pengetahuan-pengetahuan tentang dunia motor dunia balap motor buat my friend semua terima kasih banyak my friend atas segalanya terima kasih banyak semoga kalian mendapatkan keberkahan kesehatan dan juga kesuksesan dimanapun kalian berada semoga kalian terima kasih banyak yang belum subscribe semoga kalian mau subscribe channel R59 Racing yang udah subscribe terus menjadi my friend yang positif berikan aura-aura positif kalian buat saya dan buat kita semua di sekitaran agar menjadi orang-orang yang positif sekali lagi terima kasih banyak jangan lupa untuk subscribe like, komen, share dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi video terbaru dari R59 Racing kalau gitu saya mengucapkan bye-bye